Pemirsa guna menyelesaikan upaya penyelamatan 10 WNI di Filipina Selatan. Pemerintah Indonesia akan lakukan kerjasama dengan pemerintah Malaysia. Dalam konferensi pers di Kemenlu Jakarta siang tadi, Menlu Retno Marsudi jelaskan pemerintah tengah membuka komunikasi dengan pemerintah Malaysia. Hal ini perlu dilakukan mengingat lokasi penyanderaan berdekatan dengan negara Malaysia. Dirinya menjelaskan, Malaysia menyatakan siap membantu jika nantinya terjadi perubahan situasi. Kemenlu juga menyatakan setelah sebelumnya kapal Brahma 12 yang menjadi korban perompakan kelompok Abu Sayyaf ditemukan. Kemarin kapal Tongkang Anan 12 juga berhasil ditemukan di perairan Lahat Datu, negara bagian Sabah, Malaysia. Kapal tersebut akan dilakukan uji forensik hingga 10 hari ke depan. Pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapan untuk bekerjasama sewaktu-waktu terjadi perubahan situasi yang memerlukan kerjasama Malaysia. Komunikasi saya dengan Menlu Malaysia terbukti sangat berguna dalam menindaklanjuti ditemukannya kapal Tongkang Anan.